Sutopo Purwonugroho adalah salah satu sosok yang kerap dicari awak media saat hendak mengupdate kabar seputar bencana di tanah air. Ya, memang perannya sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB sangatlah penting. Pria lulusan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada pada 1993 ini mengawali karir pada 1994 di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sutopo mulai aktif mengabarkan segala bentuk informasi di BNPB sejak Agustus 2010 lalu hingga sekarang. Namun di pertengahan Januari 2018, fonis dokter menyatakan kalau dirinya menderita penyakit kanker paru-paru stadium 4. Meski begitu semangatnya tidak lantas padam, di tengah kondisinya yang sakit bahkan tak jarang selesai kemoterapi, Sutopo langsung melayani pertanyaan sejumlah awak media dalam konferensi pers. Pada minggu kemarin melalui WhatsApp grup Medkom Bencana, Sutopo menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengiyakan semua panggilan wawancara media. Meski dalam kondisi sakit, pria ini tetap berusaha untuk menuntaskan tugasnya dan memberikan kabar terkini. Bahkan Sutopo tetap aktif di Twitter demi memberikan informasi yang valid terkait situasi penanggulangan bencana di Indonesia.